Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam kondisi pandemi saat ini kita masih diberi kecehatan dan kekuatan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari Bagi kawan-kawan yang memiliki aktivitas di luar rumah yang tidak bisa ditinggalkan Tetap jaga kesehatan, ikuti aturan protokol kesehatan dan jangan lupa memakai masker dan cuci tangan Bagi kawan-kawan yang belum memiliki kesempatan atau tidak memiliki kebutuhannya sangat mendesak di luar rumah, mohon untuk tetap stay di rumah untuk menjaga diri, keluarga dan juga lingkungan kita Oke, baiklah kawan-kawan semua Perkenalkan, nama saya Siti Mutia Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan kimia program Paskasarjana Universitas Negeri Semarang tahun 2020 Pada kesempatan kali ini, melalui video singkat ini saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman semua mengenai salah satu bidang ilmu kimia yaitu yang berupa vento-kemistry atau vento-kimia Mungkin kawan-kawan semua tidak banyak yang tahu apa itu sebenarnya vento-kemistry, apa itu vento-kimia Nah, melalui video ini saya akan membagikan sedikit informasi yang berkaitan dengan vento-kimia atau vento-kimistry Oke, baik Nanti dalam video ini akan memuat beberapa hal yang berkaitan dengan vento-kimia Yang pertama yaitu tentang pengertian dari vento-kimia Kemudian yang kedua nanti ada penjelasan lanjutan yang berkaitan dengan siapakah pencetus atau penggagal vento-kimia Kemudian yang kedua adalah tujuan dari vento-kimia Dan yang terakhir adalah aplikasi atau penerapan dari vento-kimia Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai pengertian dari vento-kimia atau vento-kimistry Vento-kimia atau vento-kimistry merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari reaksi kimia serta perubahan yang menyertainya yang menyertai reaksi kimia tersebut maksudnya dalam skala waktu vento-second Nah, vento-second ini disingkat dengan apa namanya satuan waktunya disingkat dengan FS ya Nah, disini juga disebutkan bahwa 1FS atau vento-second itu sama dengan 10 pangkat min 15 second Jadi, vento-kimia ini merupakan ilmu yang mempelajari reaksi kimia yang terjadinya sangat cepat Sangat cepat sekali Kemudian, dengan belajar vento-kimistry ini apa sih? Fungsinya, apa sih kegunanya untuk kita? Nah, dengan mengetahui atau dengan belajar vento-kimia ini kita bisa mengetahui pergerakan secara atomik dalam suatu reaksi secara aktual dan dapat diamati dalam skala vento-second Jadi, dengan belajar vento-kimia ini nanti kita bisa tahu Reaksi itu bisa terjadi tidak hanya dari fisiknya saja yang kasat mata saja yang kita tahu tidak tetapi kita bisa melihat dari dalamnya dari segi unsurnya atau atomiknya itu seperti apa itu kita nanti bisa mengetahui melalui vento-kimia ini Nah, kemudian, vento-kimia sering menggunakan sinar laser ultra pendek untuk mempelajari reaksi kimia Jadi, sebenarnya vento-kimia ini adalah ilmu kimia yang mempelajari reaksi kimia yang berjalan yang waktunya itu sangat pendek atau sangat cepat sekali Berbicara mengenai reaksi kimia mungkin kita sudah tidak asing lagi karena hampir seluruh aspek kehidupan kita itu berlangsung dan kita bisa mengamati reaksi kimia secara fisiknya atau secara kasat matanya Nah, kalau kita bicara mengenai reaksi kimia Reaksi kimia itu merupakan perubahan unsur-unsur atau molekul ke bentuk struktur molekul yang memiliki keseimbangan tertentu Jika reaksi telah mencapai keseimbangan berarti reaksi telah membentuk produk tertentu dengan presentasi tertentu pada waktu yang tertentu Nah, sebelum produk terbentuk reaksi akan terjadi melalui beberapa tahapan-tahapan yang spesifik atau tertentu yang biasa disebut sebagai senyawa perantara atau intermediate compound Senyawa perantara ini memiliki waktu paru yang sangat pendek dan tingkat energi yang lebih tinggi daripada reaktan dan produknya Oleh karena itu, oleh karena tingginya tingkat energi yang dimiliki ini maka senyawa ini memiliki kestabilan yang sangat rendah Nah, ketidakstabilan inilah yang membuat senyawa ini tidak bisa diisolasi atau tidak bisa diekstrak, tidak bisa diambil, tidak bisa dimanfaatkan dimurnikan ataupun dideteksi dengan instrumen penganalisa senyawa tertentu Banyak sekali alat-alat atau teknologi yang bisa digunakan untuk menganalisa senyawa Contohnya adalah NMR, kemudian GC, kemudian juga HPLC itu semuanya merupakan beberapa teknologi yang biasanya difungsikan untuk mengeteksi suatu senyawa Nah, ini Kemudian, Ahmed Haziwell, seorang peneliti kelahiran Mesir yang sekarang berdomisili di Amerika berhasil menemukan sebuah metode untuk menangkap rekam jejak suatu reaksi yang sangat terkenal dengan istilah bentogenistri Nah, beliau inilah ya, Ahmad Haziwell inilah yang kemudian disebut sebagai Bapak Fentokimia Nah, atas penemuanya yang spektakulat ini, beliau menerima hadiah Nobel Kimia pada tahun 1999 Beliau adalah peneliti kelahiran Mesir Nah, tadi juga disebutkan ini Untuk dapat melihat pergerakan molekul yang terjadi dalam suatu reaksi Ahmed Haziwell menggunakan perangkat yang disebut laser femtokimia Jadi mungkin ini, tadi kan sudah disebutkan bahwa femtokimia itu Ini ya, apa namanya Skala waktunya menggunakan skala FS atau femtok second Mungkin teman-teman, apa namanya? Ada penasaran, kenapa sih harus menggunakan skala femtokimia itu kan Agar reaksi itu dapat diketahui Iya, karena hal ini dikenakan kenapa? Karena kecepatan pergerakan atom diketahui mencapai hampir 1 km per sekon Atau 10 pangkat 3 meter per sekon Nah, dan panjang ikatan kimia Suatu molekul diketahui berdimensi angstrom Nah, angstrom itu, satu angstrom itu sama dengan 10 pangkat 10 pangkat 10 pangkat 10, min 10 meter Artinya, waktu rata-rata dinamika pergerakan molekul Berkisar sekitar 100 femtok second Dengan resolusi waktu mencapai dimensi FS Kita dapat mengamati proses bagaimana terjadinya transformasi bentuk geometri suatu molekul Ikatan kimia reaktannya rusak Serta pembentukan ikatan kimia yang baru untuk membentuk produk Jadi kan memang untuk membuat suatu produk itu Kalau kita orang kimia, itu selalu mereaksikan antara reaktan A dengan reaktan B Kemudian menghasilkan intermediate compound atau senyawa intermediate tadi Kemudian baru menghasilkan ke produk yang lebih stabil Kemudian, Pak Ahmad Zewel Pak Zewel ini Apa namanya? Beliau menggunakan perangkat yang disebut dengan laser bentuk chemistry Untuk mengetahui suatu reaksi kimia Secara, apa namanya? Dalam tingkat molekulernya itu Atau tingkat atomiknya itu Beliau menggunakan perangkat yang disebut dengan laser bentuk kimia Nah, perangkat ini menggunakan laser berkecepatan tinggi Dan dilengkapi dengan kamera Yang mampu menangkap setiap pergerakan molekul dalam waktu sangat singkat Nah, teknik ini membutuhkan resolusi yang memadai dan sinkronisasi Antara waktu dengan bentuk geometri dari suatu molekul Hal inilah yang dijadikan dasar sebagai prinsip bentuk chemistry Dan merupakan salah satu sistem analogi dari bidang fotografi atau pemotretan Di sini bisa dilihat ini merupakan ilustrasi profil tingkat energi suatu reaksi Dan bagaimana laser bentuk chemistry atau bentuk kimia menangkap gambar dari diatakan reaksi tersebut Ini rasernya dan ketika ditembakkan Kemudian ini adalah hasil rekamnya Hasil rekam tingkat energinya Oke, kemudian lanjut Kemudian tujuan untuk kimia itu apa? Tujuan untuk kimia adalah untuk memfilmkan dan mengendalikan reaksi kimia dengan kilatan cahaya yang sangat benar Dengan menggunakan pulsa laser berturut-turut Ikatan atom dapat tereksitasi dengan tepat dan putus seperti yang diinginkan Sejauh ini, ini telah dibuktikan dengan beberapa molekul yang terkini Kemudian yang terakhir adalah aplikasi kimia Saat ini, bentuk chemistry telah dikembangkan ke berbagai macam aplikasi Tidak hanya untuk mengidentifikasi ikatan koherensi saja yang pengamatannya sudah berhasil dilakukan Tetapi juga untuk ikatan ionik, ikatan logam, dan bahkan ikatan lemah seperti interaksi hidrogen dan interaksi fondor walls pun Juga bisa diamati melalui konsep bentuk chemistry Konsep ini juga telah dikembangkan ke berbagai macam senyawa kompleks protein sampai dengan DNA Berbagai macam fase zat seperti pada, cahaya, dan gas juga tak lukut dari pengembangannya Sehingga berbagai macam proses pembentukan materi, nanopartikel, dan nanocluster telah berhasil di investigasi Nah, ini merupakan gambar instrumen laser femtokemistry dan skema ilustrasi risip percaya dari laser femtokemistry Jadi nanti pergerakan material mikroskopiknya tentu saja akan berbeda dengan pergerakan dalam molekul air Jadi diperlukan konsep baru untuk memahami pergerakan molekul yang sedang terjadi dalam suatu reaksi Nah, prinsip ketidakpastian yang terjadi pada dinamika atom dan sifat-sifat dualisme gelombang partikel Perlu dipertimbangkan agar dapat menentukan bentuk geometri secara tepat Observasi pergerakan molekul pada suatu sistem reaksi tidak hanya memperhitungkan sifat gelombang partikel dari suatu molekul saja Tetapi sifat dualisme gelombang partikel, jutaan molekul juga belum diperhatikan Oleh karena itu, pada saat ini peneliti juga telah mencoba menggabungkan berbagai macam teknik analisa lain Seperti spektrometri masa, laser yang diinduksi dengan forenses, dan juga teknik optik yang lain Jadi ini merupakan salah satu pengembangan teknologi yang menggabungkan antara prinsip tempo kimia dengan beberapa alat deteksi senyawa yang lain Mungkin itu saja kawan-kawan semua yang dapat saya bagikan dalam video kali ini Semoga bisa memberikan manfaat dan pengetahuan baru bagi kawan-kawan semua mengenai salah satu cabang ilmu kimia Yaitu yang berupa bentuk kimia Itu saja, semoga video ini dapat menjadi salah satu sumber belajar kawan-kawan semua di bidang kimia maupun yang lainnya Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk melihat video singat ini Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh